Pada suatu hari, ada ibu-ibu yang bernama Ikrimah dan Helda yang sedang aksik menggosip. Tiba-tiba, si Helda pergi ke kamar mandi Ikrimah. Lalu Helda kaget melihat air yang tergenang di dalam tong punya Ikrimah. Dan Helda pun menegur ia. Eh Ikrimah, kenapa kamu membiarkan air tergenang di dalam tong? Nanti nyamuk akan membiarkan di sini dan akan mengakibatkan teman-teman berdarah. Ah, tidak apa-apa kok. Ya sudah lah, kamu hati-hati ya. Iya Helda. Keesokan harinya, Ikrimah tetap saja membiarkan air yang tergenang di dalam tong. Lama-kelamaan, nyamuk pun berkembang biak dan menggigit si Ikrimah. Dan Ikrimah merasakan badannya panas, gatal-gatal, dan tubuhnya berbintik-bintik merah. Lalu Ikrimah tadi mau pergi ke klinik yang di dekat rumahnya itu. Tetapi Ikrimah belum sempat pergi ke klinik karena ia sudah meninggal di rumah. Jangan membiarkan air yang tergenang di dalam tong dan tempat-tempat lainnya. Karena nyamuk akan berkembang biak dan mengakibatkan penyakit teman berdarah. Terima kasih telah menonton!